Intro Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Polewali Mandar menggelar seminar kepribadian berkarya nyata dari masa ke masa menghadirkan tokoh wanita nasional Dr. Puspa Dewi Mutik Pramono bertindak selaku daerah sumber, Jumat 14 Oktober 2022 bertempat di ruang pola kantor bupati Seminar ini segaligus merupakan rangkaian kegiatan pelantikan Ketua DWP Kecamatan se-Kabupaten Polewali Mandar Kegiatan pelantikan Ketua DWP Kecamatan dan seminar kepribadian dibuka secara resmi oleh Bebas Magia Sali, Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar selaku penasehat DWP Kabupaten Polewali Mandar Nyonya Sukmawati Andi Bebas Magia Sali, Ketua DWP Kabupaten Polewali Mandar mengatakan bahwa seyokiannya pelantikan Ketua DWP Kecamatan dilaksanakan dua tahun yang lalu namun karena pandemi COVID-19 terpaksa ditunda untuk itu diharapkan Ketua DWP Kecamatan menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya mengingat mengemban dua jabatan selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan DWP Kecamatan dan yang ingin saya sampaikan kepada ibu-ibu sekalian bahwa ibu-ibu Ketua DWP Kecamatan harus bersyukur bahwa di pundaknya dua jabatan yang harus dimiliki harus dilaksanakan dalam prode yang akan dilaksanakan sampai berakhir yang ingin juga saya sampaikan kepada ibu-ibu DWP Kecamatan Tolong sekiranya kalau kita melaksanakan kegiatan janganlah kita menganggap bahwa bubang itu adalah berat karena itu sudah merupakan tanggung jawab dan amanah yang diberikan oleh Allah SWT Tokoh Wanita Nasional Dr. Puspa Dewi Motik Pramono pada kesempatan ini menyampaikan perandarma wanita selaku mitra pemerintah daerah untuk turut berkontribusi pada pembangunan di daerah ini dengan berkarya nyata karena saya pikir kalau hanya pejabatnya saja yang melaksanakan pembangunan di daerah pola waris rugi kita komodnya begini banyak mereka bisa berkarya nyata di segala bidang mau di pendidikan, mau di budaya mau di ekonomi mau di agama apapun juga bisa oleh karena itu saya cuma minta tolong deh jangan kebanyakan sombong yang penting kalau kita berkarya nyata untuk masyarakat kerjain kesempatan berharga ini dimanfaatkan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Polewali Mandar untuk sharing dengan Ibu Dewi Motik terkait upaya peningkatan kapasitas sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan dalam acara ini digelar pula peragaan busana atau fashion show baju kebaya modern wanita diperagakan sejumlah talent yang tampil membuka Timuartakum Info SP Polewali Mandar Polewali Mandar TV Media Informatif Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah